Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Pak Sihar Malam ini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya dengan judul Pengaruh Social Distancing dan Digital Marketing terhadap keputusan pembelian secara online dengan perubahan perilaku konsumen sebagai variable moderating Nama saya Budi Satria Prionggo Program Study Management NPM 183402 03x3 1.1 Pendahuluan Berisi Fenomena dan Research Gap Saat ini di dunia sedang dihadapkan pada wabah berubah pandemi COVID-19 Virus yang memiliki nama lain COVID-19 ini pun berhasil merubah perilaku masyarakat seperti Social Distancing misalnya yang mempengaruhi perubahan perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian secara online di samping kanan fenomena ini ada screenshot mengenai perubahan pola konsumen saat pandemi COVID-19 ini dimana menurut menurut data yang saya dapatkan dari analitik data advertising atau ada tingkat kenaikan konsumen dalam berbelanja di bulan Maret tahun 2020 pertama kali COVID-19 ini dan pandemi meningkat sekitar 400% dan berdasarkan data Bank Indonesia di tahun 2020 bulan Februari sampai Maret ada kenaikan 18,1% untuk kegiatan e-commerce ini atau pembelian secara online research gap penelitian saya dengan penelitian terdahulu kalau yang dari referensi saya ini menunjukkan bahwa pencarian harga yang lebih rendah loyalitas merek berpengaruh signifikan terhadap pilihan produk dan yang satunya lagi menyatakan perubahan yang lebih cepat dalam Maret dan proses pengambilan keputusan konsumen kompleks telah meningkatkan kebutuhan akan penyelidikan tambahan atas perbedaan dan persamaan dalam kaya pengambilan keputusan perbedaannya dengan penelitian saya ini saat kondisi pandemi COVID-19 ini masyarakat atau konsumen tidak memperhatikan nilai atau harga yang mereka butuhkan adalah barang yang mereka inginkan harus didapat karena kondisi saat ini kita sulit untuk keluar dan ada pembatasan skala besar atau PSBB yang ditetapkan oleh pemerintah jadi walaupun harganya mahal kondisi saat ini pasti dibeli sama masyarakat yang ke satu dua perumusan masalah perumusan masalah penelitian saya ini yang pertama apakah social distancing berpengaruh terhadap keputusan pembelian secara online yang kedua apakah digital marketing berpengaruh terhadap keputusan pembelian secara online yang ketiga apakah perubahan perilaku konsumen berpengaruh terhadap keputusan pembelian secara online Yang keempat, apakah moderasi perubahan perilaku konsumen mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh social distancing terhadap keputusan pembelian secara online Yang kelima, apakah moderasi perubahan perilaku konsumen mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh digital marketing terhadap keputusan pembelian secara online Novelti penelitian saya ini, perbedaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu, yaitu kondisi di mana kebaruan variable X1, yaitu social distancing terhadap variable Y keputusan pembelian Adalah baru terjadi saat kondisi pandemi COVID-19 ini, di mana variable X1, social distancing masih sangat jarang dan belum ada dalam penelitian sebelumnya Kontribusi penelitian ini, yaitu dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan baik bagi entitas bisnis maupun masyarakat saat menghadapi dampak pandemi COVID-19 ini Di samping itu juga untuk performa manajer pemasaran dalam membaca situasi dan kondisi saat pandemi COVID-19 ini Karena seorang manajer pemasaran akan dituntut untuk menjual produknya Dan bagaimana caranya mereka mengambil strategi untuk berjualan saat kondisi pandemi COVID-19 ini Yang kedua, titik satu, yaitu Grand Theory Dalam penelitian saya ini, saya ambil Consumer Decision Model Yang juga dikenal dengan sebutan Angel Blackwell Minard Model Pertama kali dikembangkan pada tahun 1968 oleh Angel Collard & Blackwell Grand Theory ini menjadi penting dalam penelitian ini karena dipergunakan untuk menjelaskan pengambilan keputusan pembelian Baik dengan karakteristik kompleks maupun seterhana Tapi penelitian ini adalah perilaku konsumen dalam proses pengambilan keputusan pembelian Pembelian diawali dengan pengenalan kebutuhan Kemudian diikuti dengan pencarian informasi, evaluasi, pembelian, kemudian evaluasi pasca pembelian Penelitian ini menganalisis proses pengambilan keputusan dari tahap pencarian informasi Hingga pembelian dilakukan dalam konteks digital marketing Di sini hipertensi pertama saya, yaitu social distancing berpengaruh secara langsung positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian Nah, saya dapatkan dari sumber-sumber terdahulu referensi-referensi saya baik dari jurnal lokal maupun jurnal internasional Antara lain, dari US Department of Health and Human Service atau HAS tahun 2017 Oleh Martinus Roberto Tauruk di tahun 2020 Hirom Movic 2019 Abel & McQueen tahun 2020 Benang marah hipotensi pertama saya, yaitu saat PSBB menyebabkan keterbatasan masyarakat dalam melakukan aktivitas Baik aktivitas bekerja maupun kegiatan ekonomi lain seperti melakukan belanja PSBB menyebabkan social distancing dan mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan keputusan pembelian Apakah tetap berbelanja secara offline atau secara online? Itulah hipotensi pertama saya Hipotensi yang kedua saya Yaitu digital marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian Saya ambil referensi dari penelitian terdahulu dari jurnal nasional dan jurnal internasional antara lain Benang merah hipotensi kedua saya, yaitu perkembangan dunia bisnis sangat dipengaruhi oleh teknologi dan informasi Termasuk bagian pemasaran yang harus digosai oleh lini bisnis apapun Internet diklaim sebagai media komunikasi yang lebih baik karena keserbaikannya dan superioritasnya dalam menargetkan konsumen Di era saat ini yang serba digital, sebuah perusahaan akan kalah dalam bersaing jika tidak mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih Peran digital marketing sangat mempengaruhi penjualan produk dan mendorong konsumen melakukan keputusan pembelian secara online Hipotensi ketiga saya, saya ambil dari penelitian terdahulunya Kartika Sari tahun 2013, Samputri tahun 2016, Bianta tahun 2007, Serikalimah 2017 Hipotensi ketiga saya, perilaku konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian Benang marahnya yaitu penggunaan internet dan media sosial telah mengubah perilaku konsumen dan cara perusahaan menjalankan bisnisnya Pemasaran media sosial dan digital menawarkan peluang signifikan bagi organisasi melalui biaya yang lebih rendah, peningkatan kesedaran merek, dan peningkatan penjualan Konsumen ditentut merubah cara perpandang dari sistem tradisional ke era digital Yang menyebabkan perubahan perilaku konsumen dalam memanfaatkan teknologi yang ada Yaitu melakukan proses pembelian barang dari cara offline ke online Hipotensi keempat Moderasi perubahan perilaku konsumen mampu memperkuat pengaruh social distancing terhadap keputusan pembelian secara online Hipotensi ini saya ambil dari benang merah Berbicara tentang perubahan perilaku konsumen Pebisnis harus mengetahui perubahan tersebut untuk menyesuaikan strategi bisnis selama pandemi ini Konsumen saat terjadi pandemi akan cenderung mengabaikan harga dan lebih memperhatikan nilai Seperti yang tadi saya sebutkan pada awal Di saat kondisi pandemi seperti saat ini Konsumen akan lebih Mengabaikan harga dan memilih memperhatikan nilai Penelitian sebelumnya Dilakukan oleh Bohlen et al tahun 2010 Atria tahun 2018 Yasmin et al tahun 2015 Hipotensi kelima saya yaitu Moderasi perubahan perilaku konsumen mampu memperkuat pengaruh digital marketing terhadap keputusan pembelian secara online Penelitian ini dilakukan oleh Mewo et al tahun 2019 Raising Earth and Dimensity tahun 2020 Yasmin et al tahun 2015 Prasetya dan Rumah di tahun 2015 Benang merahnya yaitu Suatu perusahaan dapat menggunakan digital marketing sebagai media pemasaran dalam meningkatkan volume penjualan baik dalam negeri maupun hingga luar negeri Kemajuan teknologi informasi sekarang ini telah merubah perilaku konsumen Perkembangan perkembangan tersebut dan otomatis mempengaruhi perilaku kebiasaan kegiatan masyarakat yang biasanya disebut dengan konsumen Nah disini ada 31 populasi dan sampel Dalam penelitian ilmiah ini populasi yang saya gunakan adalah karyawan dan karyawati swasta di Jakarta Metode penentuan jumlah kelayakan responden saya menggunakan metode hair Yang menyatakan bahwa responden itu boleh 5-10 kali jumlah indikator Sedangkan indikator penelitian punya saya ini ada 18 indikator Jadi sudah cukup layaklah jumlah sudah memenuhi syarat bahwa indikator atau responden saya sudah memenuhi syarat menggunakan metode hair ini Prosedur pengumuman data dalam penelitian ini adalah tanggapan responden yang berasal dari questionnaire yang saya buat menggunakan google form Dan saya kirim via WA group atau sorel berisi tentang pendapat atau penelitian mereka Yang termasuk kriteria sampel dari penelitian ini Yang telah saya sebutkan tadi yaitu karyawan dan karyawati yang bekerja di Jakarta Dan sudah pernah melakukan pembelian secara online Sebelum memasuki operasional variable saya tunjukkan Questionnaire yang saya buat Nah ini ada draft questionnaire Nah disini ada tata responden Persasa konsilis kelamin Usia saat ini Pendidikan terakhir yang sudah ditempu Yang terakhir ditempu Status karyawan Lama bekerja Dan yang terakhir yang paling Yang syarat untuk dididikan sampel responden yaitu Apakah anda sudah pernah melakukan pembelian secara online Jika Responden menjawab ya Dia pantas untuk menjadi responden kita Tapi kalau tidak Berarti nanti hasil dari jawaban dia Kita cut atau kita buang Agar tidak dijadikan sampel Saat pengolahan data Nah ini ada variable-variable Yang telah saya buat Dan ini ada indikatornya Ada yang pertama itu Empat indikator dengan dua belas pertanyaan Variable kedua X2 itu ada Empat indikator dengan dua belas pertanyaan juga Variable Y Ada enam indikator Dengan dua belas pertanyaan juga Disini Variable Z Ada empat indikator Dan dua belas pertanyaan juga Jadi nanti yang Masing-masing Pertanyaan Skoringnya nanti kita Latakan Nilainya Yaitu minimal satu Dan maksimal lima Dimana nanti Setiap jawaban mereka Akan menentukan Keakuratan Dan hasil dari penelitian ini Kembali lagi Ke Presentasi kami Operasi Variable Penelitian kami ini Menggunakan Variable independen Terdiri dari X1 dan X2 Yaitu Social distancing Dan digital marketing Variable dependen Yaitu Keputusan pembelian Y dan Variable Z Yaitu Perilaku konsumen Dimoterasi oleh Perilaku konsumen Variable X1 Social distancing Referensinya Hiramavik 2019 Terhadap hal 5 2020 Abel & McQueen Tahun 2020 Hutaruk 2020 Indikatornya Seperti yang tadi saya sebutkan Ada empat Yaitu Jaga jarak Kita melakukan kontak langsung Dengan orang lain Melaksanakan pola hidupersi dan sehat Tidak melaksanakan kegiatan Yang mengarahkan banyak orang Perlu meningkatkan edukasi Kota masyarakat Secara intensif Dan komprehensif Baik terkait virus corona Maka penyelitian yang diambil pemerintah Dengan keempat Indikator variable X1 Diharapkan masyarakat Secara umumnya Dan responden secara khususnya Memahami Pementingnya social distancing Untuk memutus Mata rantai COVID-19 Variable yang kedua Digital marketing Referensinya ini Ada banyak Saya sebutkan beberapa saja Yang pertama itu ada Sanjaya Tantarika 2009 Lancaster et al 2018 Leifang et al 2014 Dan lain-lain Indikator pengukurannya Ada empat Yang pertama Penjualan online Kedua Traffic situs Secara keseluruhan Yang ketiga Lama waktu kunjungan Dan keempat Jumlah follower Dengan pengukuran Indikator Factor X2 Diharapkan konsumen Mampu mengikuti Perkembangan teknologi Dan menyesuaikan Dengan kondisi saat ini Karena jika konsumen Yang tidak mengikuti Perkembangan teknologi Yang ada Maka akan tertinggal Dengan konsumen Yang lain Variable G Keputusan pembelian Referensinya ada Alvin Naiton 2017 Kotlin Dan Amstron 2014 Stuncafic 2017 Dan lain-lain Indikator pengukurannya Ada enam Yang pertama Pilihan produk Kedua Pilihan merah Ketiga Pilihan penyalur Keempat Waktu pembelian Kelima Jumlah pembelian Dan yang keenam Matode pembayaran Permasalahan konsumsi Yang kompleks Memerlukan pencarian Informasi eksternal Yang lebih ekstensif Sementara Permasalahan pembelian Yang sederhana Dapat hanya bergantung Pada pencarian internal Dari memori Atau pengalaman terdahulu Operasi analisasi variable Yang terakhir Yaitu Memoderasi Z Perilaku konsumen Referensinya Dari Ada Robert Tahun 2020 Devedi et al Tahun 2020 Atria 2018 Dan lain-lain Indikator pengukurannya Ada empat Yang pertama Budea Kedua sosial Ketika pribadi Atau individu Dan yang keempat Psikologis Perilaku konsumen Dengan kondisi saat ini Lebih terbantu Dengan budayanya Melakukan pembelajaran Dan kebutuhan pembelian Secara online Para konsumen Sudah memahami Tentang pembelajaran secara online Pada zaman teknologi informasi Para konsumen percaya Bahwa dengan kondisi pandemi Seperti saat ini Perusahaan diharapkan Membalikan kemudahan Dalam berbelanja secara online Nah disini Nah disini Nah disini ada Nah disini ada Analisa data Software yang saya gunakan Yaitu Smart PLS 3 Tahapan-tahapan Pengelolaan Tata-tata Smart PLS 3 Yang pertama itu Mendownload Hasil Jawaban Kusiner Berupa Excel Format CSV Downloadan itu Kita ambil Dari Kusiner Ini Nah ini ada 130 tanggapan Nah Jawaban-jawaban ini Nanti kita download CSV nya Nah Ini udah masuk Hasilnya udah masuk Setelah kita download CSV nya Hasil download CSV Dibuat scoring Dengan nilai minimal 1 dan maksimal 5 Nah Hasilnya Seperti ini Yang udah Saya olah Datanya Nah Ini udah saya Jadikan rata-rata Disini ada X1 Sampai Z4 Ada 130 Responden Karena 3 Responden Menjawab Tidak Sesuai dengan Data Kusiner Dari Google Form saya 3 orang Menjawab Tidak Jadi tidak layak Untuk didadikan Responden Setelah Hasil Dibuat Scoring Data Diolah Menggunakan Software PLS3 Hasil Hasil Olah Tata Bentuk Gambar Olah Tata TSS Dan Dishave Ke Artikel Imiah Nah Disini Ada Hasil Data Yang Setelah Saya Olah Nah Ini Berdasarkan Data Hasil Yang Saya Olah Ini Kita Lihat Angkanya Ini Antara Konstruk Yang Satu Dengan Yang Lain Itu Nilainya Di Atas 0,7 Secara Kalkulasinya Sebentar Nah Ini Hasil Dari Uji Validitas Dan Reliabilitas Saya Dimana Nilai Crown Base Alpha Rho Alpha Composite Reliabilitas F Av Itu Warna Hija Semua Dan Sudah Hayak Untuk Dijadikan Respondent Karena Secara Konstruk Dan Reliabilitas Validitas Ini Respondent Saya Sudah Memenuhi Nilai Crown Base Alpha Di Atas 0,7 Rho Alpha Di Atas 0,7 Composite Reliabilitas Di Atas 0,7 Dan Av Di Atas 0,5 Secara Respondent Valid Dan Layak Untuk Di Uji Secara Hipotesis Ini Angka Angkanya Jelas Di Atas 0,7 Semuanya Dan Setelah Kita Melakukan Bootstrapping Untuk Hasil Uji Hipotesis Saya Dapatkan Angka Seperti Ini Angka Angka Ini Menunjukkan Bahwa Hipotesis Yang saya Buat Nantinya Akan Saya Jelaskan Satu Per Satu Nah Status Deskriptif Seperti Yang Tadi Sudah Saya Jelaskan Bahwa Disini Dilihat Dari Gambar Di Atas Itu Gambar Tentang Respondent Dari Sisi Usia Dan Masa Kerja Sebagian Besar Respondent Memiliki Masa Kerja Kurang Dari 3 Tahun Karena Mereka Menjawab Sebesar 86 Orang Atau Sekitar 64 7 Dan Untuk Pengalaman Kerjanya Kurang Dari 3 Tahun Yaitu 86 Orang Atau 64 7 Respondent Yang memilih Di bawah Umurnya Itu 25 Tahun Jadi Saya Simpulkan Ini Banyakan Itu Pemilihan Online Dilakukan Oleh Generasi Millennial Yang Baru Bekerja Nah Ini Tadi Gambar Hasil Uzi Validitas Seperti Yang Tadi Saya Jelaskan Antara Konstruk Satu Dengan Yang Lain Itu Yang Berhubungan Nilainya Di atas 0,7 Semua Dan Av Di atas 0,5 Di sini Ada K Efficient Determinan Yaitu R2 Senilai 0,681 Yang Artinya Itu Setiap Variable Sebentar 0,681 Nah Di sini Hasil Uji Rehabilitas Tadi Sudah Saya Jelaskan Bahwa Masing-masing Variable Nilainya Sudah Di atas 0,7 Dan Av Di atas 0,5 Jadi Artinya Responden Kami Layak Dan Reliable Untuk Dijadikan Dan Untuk Diuji Hipotesis Nah Ini Seperti Yang Saya Jelaskan Angka-angka Ini Menunjukkan Bahwa Uji Hipotesis Itu Akan Diterima Jika Tes Statistik Lebih Dari 1,96 Itu Mempunyai Arti Bahwa Uji Hipotesis Tersebut Signifikan Artinya Diterima Dan Per Value Menggunakan Cutel 0,05 Di bawah 0,05 Yang Artinya Signifikan Juga Jadi Kita Lihat Dari Test Statistik Dan P-Value Kalau P-Value Di bawah 0,05 Berarti Signifikan Dan Kalau Test Statistik Di atas 1,96 Berarti Signifikan Dari Kelima Hipotesis Ini Hipotesis Yang Paling Kuat Yaitu X1 Terhadap Y Yaitu Social Distancing Terhadap Keputusan Pembelian Itu Pengaruh Sangat Kuat Artinya Ibatan Sisi kami Diterima Dan Kita lanjutkan ke kesimpulan Nah Di kesimpulan ini Yang pertama Social Distancing Berpengaruh Terhadap Keputusan Pembelian Secara Online Di mana Kondisi Pandemi COVID-19 Pemerintah Membuat Kebijakan PSPP Yang Mengharuskan Masyarakat Melakukan Social Distancing Dan Mengabatkan Adanya Perubahan Perlaku Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Dampak Dengan Diterapinya Social Distancing Segala Kegiatan Aktivitas Masyarakat Termasuk Pembelian Barang Untuk Pembelian Sari-hari Harus Distancing Online Digital Marketing Berpengaruh Terhadap Keputusan Pembelian Secara Online Di mana Saat ini Perkembangan Ternalagi Semakin Maju Sehingga Para Pengusaha Banyak Melakukan Cara Market Product Mereka Melalui Social Media Dan Dan Keputusan Pembelian Secara Online Para Konsumen Sudah Memahami Pembelian Secara Online Pada Zaman Ternalagi Informasi Para Konsumen Percaya Bahwa Dengan Kondisi Pandemi Seperti Saat Ini Perusahaan Dihakkan Memberikan Kemudahan Terum Berbelanja Secara Online Yang Keempat Motorasi Perubahan Perlaku Konsumen Mampu Memperkuat Mengaruh Social Distancing Terhadap Keputusan Pembelian Secara Online Hal Ini Menunjukkan Bahwa Dengan Kondisi Saat Ini Dimana PSBB Diterapkan Masyarakat Dengan Sendirinya Peralih Dari Keputusan Melakukan Pendajaran Offline Menjadi Online Yang Kelima Perubahan Berlaku Konsumen Mampu Memperkuat Pengaruh Digital Marketing Terhadap Pembelian Secara Online Hal Ini Menunjukkan Bahwa Dengan Kondisi Teknologi Informasi Semakin Canggih Konsumen Mampu Mendapatkan Produk yang Diinginkan Lewat Sosial Media Internet Dan Lain Lain Keteputusan Penelitian Ini Antara Lain Variable Social Dissensing Merupakan Variable Baru Dan Susah Peneliti Dapatkan Karena Referensinya Juga Masih Sedikit Yang Kedua Jumlah Responden Dari Peneliti Masih Menurut Peneliti Masih Minim Tetapi Secara Uji Software Secara Uji Validitas Relabilitas Ternyata Dengan Jumlah 133 Responden Mampu Dan Layak Untuk Diajukan Uji Hipotesis Salah Dari Peneliti Yang Pertama Hasil Penelitian Ini Dapat Dikunakan Sebagai Bahan Pertimbangan Bagi Entitas Bisnis Masyarakat Indonesia Yang Sedang Mengalami Tampak Pandemi COVID-19 Yang Kedua Hasil Penelitian Ini Berkaitan Erat Dengan Performa Manajer Pemasaran Dalam Membaca Situasi Dalam Kondisi Saat Ini Lebih Dari Itu Penelitian Ini Juga Merupakan Referensi Dalam Penetapan Kebijakan Seorang Manager Pemasaran Yang Harus Bisa Menjual Produk Perusahaan Dalam Kondisi Pandemi COVID-19 Yang Yang Ketiga Penelitian Ini Akan Bermanfaat Dalam Menormaskan Kebijakan Manager Pemasaran Dan Mahasiswa Manajemen Program City Manajemen Yang Keempat Jumlah Responden Yang Didapat Harus Bisa Atas Penelitian Ini Karena Dengan Semakin Banyak Jumlah Responden Yang Didapat Akan Semakin Baik Hasil Dari Penelitian Yang Diperoleh Dan Yang Terakhir Penelitian Selanjutnya Diharapkan Mampu Mendapatkan Lebih Banyak Jurnal Penelitian Terdahulu Untuk Variable Social Dissensing Demikian Pak Sihar Presentasi Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Terima Kasih